Terima kasih, kawan-kawan. Assalamualaikum. Masuk ke pertemuan selanjutnya terkait dengan definisi dan ruang lingkup politik. Nah ini definisi dan ruang lingkup politik. Tadi teori sosiologi, di sini teori politik. Asal kata politik dari Yunani berasal dari masyarakat juga sebenarnya. Di sini politik disebut ilmu, seni, mempengaruhi manusia. Di sini ada wacana politik, ada demokrasi dan hubungan antar manusia. Politik dianggap sebagai cara memilih pejabat pemerintah dan mengambil keputusan. Nah ini terkait dengan politik ya. Politik memiliki dampak yaitu penyalahgunaan kekuasaan muncul pada hubungan sosial. Kemudian politik bertujuan untuk mengelola wacana lembaga kehidupan manusia. Nah ini ya, manusia menggunakan istilah politik secara negatif. Nah jadi banyak kata politik itu dianggap negatif. Hal ini muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Ada keputusan yang diambil seharusnya objektif, tapi banyak yang tidak sesuai ya. Nah jadi banyak sekali istilah politik itu dipandang negatif. Nah ini menggolongkan politik dengan kecurangan dan perjanjian yang tidak sah. Nah banyak sekali ya politik itu dipandang buruk ya. Nah jadi tadi kita membicarakan sosiologi, sekarang politik adalah proses pengembalian keputusan secara kolektif pada komunitas, masyarakat, atau kelompok melalui penerapan pengaruh dan kekuasaan. Di sini ada teori politik. Satu, tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan politik, kemungkinan dan kebutuhan yang timbul dari situasi politik, kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Ini pembagian teorinya, ada teori yang memiliki moral, yang menentukan norma, ada teori yang disebut volusional, ada yang termasuk filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi, dan lain-lainnya. Nah filsafat politik itu mencari hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan kehidupan politik. Semesta harus dipecahkan sebelum persoalan politik dan kehidupan sehari-hari. Teori politik sistematis mengajukan pandangan yang sudah lajim pada masa itu merupakan langkah dari filsafat politik menerapkan norma politik. Nah abad 19 teori politik banyak membahas hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan dan politik di zaman itu. Ini ideologi politik ya. Impunan nilai, ide, kepercayaan, keyakinan oleh orang atau kelompok menentukan sikap kejadian yang dihadapi dalam menentukan tingkah laku politiknya. Nah ini juga ya, beberapa contoh ada ideologi Marxis, Lenin, Liberal, Fasis, dan lain sebagainya. Komunis ya. Nah kalau kita Indonesia ini memakai ideologinya Pancasila ya. Jadi politik kita itu bagaimana tujuan arahnya adalah Pancasila. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain. Nah ini ya. Nah ini juga termasuk unsur politik ya masyarakat ini. Melalui kelompok, misalnya kepentingan ekonomi. Kemudian masyarakat memiliki hubungan yang ditertibkan. Manusia yang hidup sama-sama. Memiliki keinginan bersama. Manusia memiliki lembaga, budaya yang berbeda. Ini juga masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang dapat dikenali melalui karakter politik dan budaya. Nah ini asosiasi ya. Masyarakat, himpunan, asosiasi ya. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang. Manusia diperbolehkan untuk mengejar kepentingan tanpa batas. Manusia mengikuti kelompok untuk mendapatkan perlindungan ya. Jadi ada perlindungan. Apabila tak ada aturan, maka semua asosiasi dapat bertindak seenaknya. Nah, jadi harus ada aturan ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum ya. Jadi memang sudah ini, sudah menjadi kodratnya. Setiap asosiasi atau kumpulan masyarakat pasti ada aturan. Untuk tertipannya ketertipan dan keadilan. Nah kemudian ada kekuasaan ya, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan tujuan dan keinginan yang dimiliki. Manusia memiliki berbagai macam keinginan ya. Makanya ada suatu ilmu politik ini. Sehingga perlu untuk memaksa tujuannya, maka dibutuhkan suatu kekuasaan, legitimasi. Nah dari politik itu sendiri, ingin masyarakat sejahtera, butuh seorang yang berkuasa untuk mengatur semua peraturan agar mencapai kesejahteraan tersebut. Nah kekuasaan ini merupakan keseluruhan, kemampuan, proses menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan diterapkan oleh pemegang kekuasaan. Jadi rakyat ini semua memiliki cara politik, pandangan politik, yang mana dia memilih satu orang untuk menjadi penguasa. Kekuatan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang, baik secara langsung, tidak langsung, sebagai alat yang tersedia. Kekuasaan juga bersifat hierarki di mana ada manusia menjadi subjek dan objek kekuasaan. Hierarki itu tingkatan ya. Misalnya ada presiden yang mengeluarkan undang-undang, namun harus tunduk pada kekuasaan. Nah ini sumber kekuasaan, ada kekuasaan fisik, ada kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Nah fisik ini seperti polisi, kedudukan atasan dan bawahan, kalau kekayaan itu seperti pengusaha dan karyawan. Kekuasaan itu ada kekuasaan tokoh agama dan umat, ya itu juga salah satu kekuasaan. Nah di antara bentuk kekuasaan ini yang paling penting adalah kekuasaan politik, ya untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, terbentuknya suatu aturan yang sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan. Tidak lain, tidak bukan kekuasaan itu untuk kesejahteraan, ya, kesejahteraan dari masyarakat. Nah kemudian ada kekuasaan politik, yang merupakan bagian kekuasaan yang merupakan mewenang, dari negara bagian yang berwenang mengendalikan tingkah laku sosial. Tingkah laku ini dilakukan dengan paksaan, karena negara hadir, kekuasaan hadir, untuk mencapai tujuannya, politiknya. Kekuasaan politik juga mempengaruhi tindakan aktivitas negara pada bidang administrasi, legislasi, dan yudikasi. Ini pemerintah, kemudian ini peraturan, DPR, dan ini peradilan. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik. Negara merupakan alat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan masyarakat. Nah ini ya, konsep negara. Mengendalikan mengatur kekuasaan saling bertentangan, mengelola dan mengintegrasikan kegiatan manusia untuk mencapai tujuan. Mengendalikan sesuai hukum, pemerintah, dan alat-alatnya. Alat-alatnya itu seperti ya, polisi, ya, pemerintah, semua. Pegawainya ya, yang menjalankan roda pemerintah. Dipenisi negara adalah alat atau wawonang yang mengatur dan mengundalikan persoalan. Negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wawonang yang bersifat memaksa. Ini juga negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat, wilayah. Sifat negara pasti memaksa ya, memaksa, mengikat, harus. Nah, ini ada efek samping penyalahgunaan kekuasaan ya, bila disalahgunakan penguasa. Seperti ada unsur paksa lain, pajak. Warga negara wajib untuk membayar pajak. Nah, kalau pajak itu tidak disesuai dengan kebutuhan masyarakat, dibalikkan ke masyarakat, maka itu ada penyalahgunaan. Kemudian juga monopoli ya, negara ini memiliki monopoli untuk menetapkan tujuan. Negara dapat menyatakan aliran kepercayaan tertentu yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Kemudian semua undang-undang mencakup seluruh warga ya, tanpa kecuali dari Sabang sampai Marokai itu semua harus taat sama aturan-aturan dari negara Indonesia. Bila ada perlakuan khusus ya, seperti daerah istimewa, tetap ini maka tujuan negara dapat mengalami kegagalan. Nah, karena memang daerah-daerah khusus itu masih dipandang berbeda dengan daerah yang lain, padahal tujuan kita semua sama ya. Jadi jangan ada perlakuan khusus untuk pemberlakuan peraturan di tiap wilayah dalam negara. Nah, ini unsur-unsur negara di Indonesia. Ini penduduk ya. Faktor-faktor yang relevan, masalah-masalahnya. Jadi dalam faktor ini ada kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, masyarakatnya, homogennya, masalah nasionalnya, persatuan kebangsaannya ya. Nah, ini ya masalah keluarga berencana dan kebudayaan teknologi ini sebenarnya kalau ini masalah yang terus selalu ada ya. Keluarga berencana dan sekarang ini kebudayaan teknologi yang sudah meningkat. Nah, apa itu pemerintah di sini ya? Jadi kekuasaan, masyarakat, ini ada pemerintah. Nah, pemerintah inilah orang yang berwenang, alat-alat tadi ya, alat-alat negara untuk menjalankan roda negara. Akhirnya dari pemerintah ini dibuat keputusan ya berdasarkan kekuasaan tadi, kekuasaan politik tadi. Nah, keputusan itu berupa aturan undang-undang yang bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat, ketertiban hubungan antara manusia dan dalam negara. Nah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi membuat undang-undang. Negara harus mampu mempertahankan kemerdekaan dari lu, dari serangan negara lain ya. Nah, kedaulatan ini ya kebebasan kita ya, kemerdekaan kita untuk mengatur negara kita. Nah, ini fungsi negara. Negara dipandang juga sebagai kumpulan ya, lembaga, asosiasi, yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar tujuan bersama. Jadi, hadiran negara ini tidak lain, tidak bukan untuk mencapai tujuan bangsa, tujuan rakyatnya. Kemakmuran, cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini ya. Tujuan terakhirnya itu adalah kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, Saltau menyebut bahwa memungkinkan rakyatnya berkembang dan melakukan daya cipta sebebas mungkin. Nah, ini. Jadi, negara memfasilitasi ya. Nah, ini juga melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan tertipan dunia. Nah, ini tujuan negara kita ini ya. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, ini juga sesuai dengan Pancasila. Ini fungsi negara juga bisa dilihat untuk mencapai tujuan bersama, untuk sejahteraan kemakmuran, mencegah bentrok, upaya pertahanan, dan menegakkan keadilan. Nah, itu kawan-kawan, materi kita hari ini.